A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Tabaraka wa ta'ala Para ulama menyebutkan bahwa Salah satu nama atau salah satu istilah dari Ramadan adalah Syahrul Quran Yaitu bulannya Al-Quran Karena di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Syahrul Ramadan al-ladhi unzila fihi Al-Quran Di surat Al-Baqarah ini 185 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Syahrul Ramadan, bulan Ramadan Unzila fihi Al-Quran Diturunkannya di bulan ini Yaitu Al-Quran Sebagai petunjuk, pedoman bagi manusia Maka di bulan inilah Bulan yang penuh keberkahan Al-Quran yang penuh keberkahan Turun Dan di malam Laylatul Qadar Al-Quran pun diturunkan Ini disampaikan dalam Al-Quran Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Pada malam kemuliaan Itu malam Laylatul Qadar Dari sini menarik kesimpulan Bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran Maka dari di waktu inilah Waktu yang tepat bagi kita Untuk terus berinteraksi dengan Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Imam Malik Ketika beliau sibuk Di bulan-bulan selain Ramadan Sibuk dengan kajian hadith Kajian pikir dan lain sebagainya Maka Imam Malik ketika masuk Bulan Ramadan Dia meliburkan kajian-kajian hadithnya Dia fokus dengan Al-Quran Karena dia, Imam Malik Sangat tahu, paham betul Bahwa Ramadan bulannya Al-Quran Fokuskan dengan Al-Quran Imam Asyafi'i Meliburkan seluruhnya Dan beliau konsen dalam Dengan Al-Quran Berinteraksi dengan Al-Quran Sampai beliau menamatkan Al-Quran Sebanyak 60 kali Dalam satu bulan Ramadan Ini para ulama dahulu Sangat paham dan mengetahui Bahwa bulan Ramadan, bulan Quran Maka mereka Beryuporia Untuk terus Berinteraksi Belajar Membaca Dan Menghabiskan waktu Waktunya Di bulan Ramadan Detik demi detiknya Dengan bersama dengan Al-Quran Maka kita pun harus menyiapkan diri kita Di bulan Ramadan ini Harus punya targetan untuk terus Berinteraksi dengan Al-Quran Baik itu membacanya Baik itu menghafalnya Baik itu mentadaburi Makna-makna yang terkandung di dalam Ayat-ayat Allah Al-Quran Al-Karim Maka Sahabat-sahabat Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sia-siakan Ramadan hari ini Jangan sia-siakan Ramadan tahun ini Tanpa membaca Quran Kita tersibukan dengan Dunia-dunia Cukup 11 bulan Kita dengan dunia Dan pekerjaannya Kita sudah mulai Masuk Ramadan Tahun ini Maksimalkan dengan Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Nisa yang kau akan mulia Karena siapapun yang ber Sentuhan dengan Al-Quran Dia akan menjadi mulia Malaikat Yang membawa Al-Quran Pada Nabi Muhammad Malaikat Jibril Menjadi malaikat yang mulia Di antara malaikat-malaikat yang lainnya Nabi Muhammad Yang diamanahkan Mendapat wahyu Al-Quran Ayat-ayat Allah Menjadi Nabi Rasul Yang paling mulia Di antara para Rasul yang lainnya Waktu Bulan Yang dimana Diturunkan Al-Quran Yaitu Ramadan Menjadi bulan spesial Dibanding bulan-bulan yang lainnya Satu malam Dimana bersentuhan dengan Al-Quran Diturunkannya Al-Quran Menjadi malam kemuliaan Kita pun Kalau berinteraksi dengan Al-Quran Maka kita akan menjadi orang yang mulia Di sisi Allah Tabarokah wa ta'ala Dan di mata manusia Wallahu'alam Bisawab Jangan lupa Ramadan Bulan Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!